selamat datang kita lagi ada di channel makan bareng ya ada 5 jadi kita gak makan bareng ya kita makan bareng sih tapi ntar aku banyak yang nanya kita akan tanya sesuatu 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 yang udah ditanyain di instagram gadgetins jadi saya udah ngeliat-ngeliat banyak pertanyaannya thank you banget buat yang udah ngasih pertanyaan kalau gak salah sampai ada 2000 komen jadi si Iksan ini yang bakal nanyain kita bank review sekarang jadi bank interview itu mau dijawab semua 2000 sebanyak yang nanya kapan nikah kapan nikah gak mau jawab jadi formatnya ini kita kayak karena saya seneng sama format video youtube first we fish kalau kalian lihat seneng nonton video itu di video itu mereka di interview sambil makan ayam yang pedes jadi karena saya seneng nonton itu pengen bikin kayak fan videonya gitu lah karena saya memang ngefans jadi pengen ngerasain aja dan karena disana ada yang interview saya persilahkan bank review buat membaca pertanyaan-pertanyaan dan mungkin ngembangin pertanyaannya juga bisa jadi dimulai dari level 1 level 2 level 3 dan seterusnya level 5 kayaknya paling galak sih udah siap? siap oh makan dulu oh makan dulu oh makan dulu iya gigit dulu ini level 1 maksudnya gampang saya udah lumayan sering makan ini ayamnya Ricis sih? dia endorse ya? enggak tapi kalau ada yang dari Ricis mau endorse beri di bawah oh ini bukan bon tapi ada tulangnya ada tulangnya oke wow gimana gigitan pertama? ya kayak biasa kayak biasa iya bawa level 1 level 1 gak ada apa-apa langsung pertanyaan pertama ya oke oke kenapa? oh ini pertanyaan dari afighhan03 thank you kenapa gak coba jadi youtuber gaming? karena saya kurang hobi ngegame pertama itu terakhir game yang saya mainin itu udah sebulan sampai atau 2 bulan yang lalu kalau kalian tahu Cuphead waktu mereka baru keluar saya langsung main maksudnya kalau saya main game itu susah berhenti kayak dulu waktu gue main Tomb Raider yang 2013 sekali main harus sampai tamat baru bisa kerjain yang lain kalau Cuphead juga main dari jam 8 sampai subuh belum kelar besok malamnya lagi sampai subuh jadi mudah ter 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 apa? mudah ketagiaan makanya saya mencoba buat gak nyobain deh soalnya game itu memang asik jangan salah tapi saya gak pengen dan ada youtube juga udah gadget jadi gaming kayaknya kurang sesuai sih kurang asik juga sih kan gaming itu kita lebih seneng sama orang ya bukan sama game ya benar orangnya mau main apapun asal kita seneng sama orangnya asik ya kalau itu jadi gaming kayaknya oke pertanyaan kedua langsung kedua jadi formatnya kayak gini level 1 karena ini udah di apa dioles-olesin jadi kurang mantep jadi yang pertanyaan kedua kita cocolin aja gitu jadi lebih padat ya harusnya yang gak ada rasa sih gak terlalu sakit ya oke langsung yang kedua oke dari picture salif oke picture bang bang apa motivasi untuk terus bikin video buat youtuber pemula buat youtuber pemula kalau buat youtuber pemula motivasi buat bikin video pastinya kembangin view dulu kembangin kembangin basis subscriber dulu kalau motivasinya cuma have fun juga boleh dulu saya sama bang review mungkin buat have fun juga ya dulu cuma buat have fun iya yang pasti kan kita punya backup dulu kan saya masih kuliah sambil bikin video jadi videonya gak rame ya udah tapi karena buat have fun jadi seneng-seneng aja bikin tetap ada motivasinya kalau bang review kan udah kerja juga ya jadi kalau youtube-nya enggak ya santai aja masih dari kerjaan jadi motivasinya ya buat awal have fun tapi kalau misalnya kayak kita udah full time motivasinya ya kalau kita gak kerja ya kayak kerja iya ini udah kayak kerja jadi mau gak mau motivasinya memang kalau gak kerja ya mau dapet duit dari mana jadi motivasinya itu kayak tulang semua pas tulang itu oke 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 ketanyaannya dasyat ini dari mario.mhr underscore bumi bulat apa datar bang bumi itu bulat udah tapi kalau misalnya kalian mau percaya datar ya udah gak ada yang berubah gitu kan kalian naik pesawat naik matahari terbitnya disana mau ilmu fisika ilmu apa ya tetep gitu-gitu dong bukan mentang-mentang semua setuju bumi datar tiba-tiba kita jadi bisa perbang kita jadi bisa apa kan enggak semuanya sama aja kok mungkin bumi datar itu buat klub hobi doang lalu yang semuanya kasih teori-teori konspirasi itu kan kadang asik sih baca teori kayak gitu kayak wah ternyata kayak gini kayak imajinasi banget lah bumi tuh bulat-bulat hehehe kalau datar aku penasaran nama ujungnya dimana ya katanya sih ujungnya itu dulu gue pernah nonton video mereka biar buat siapa tau menarik gitu kan katanya sih ujungnya itu bumi itu dikelilingin es jadi air lautnya tumpah kenapa enggak ada orang yang sampai sana katanya dijaga militer dunia gitu jadi kalau kalian kalau memang kalian percaya banget silahkan pergi aja kasih satu detik aja videonya kalian bisa merubah dunia gue takutnya pas megang ini tangan gue pedes loh kayak pegang cabai rawit gitu hati-hati jangan ucak-ucak mata oh iya iya bener banget apalagi ngopil wah apalagi apa nyembuk nyip 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 itu maksudnya oh iya bukan ah nah dagingnya agak sedikit jadi oke oke nah kelima gue gak bakal nyipu kayak langsung sepanjang itu oke ya dah hmm hmm masih lebih ceburinya pedesnya baru mulai agak nyebar tapi kayak dilapisin pedesnya ngelapisin secara tipis-tipis aja gitu asek ini review ayam ricis oke oke pertanyaan selanjutnya dari DHLay 12 di DHLay 12 12 oke bang pernah kepikiran gak sih pengen berhenti jadi reviewer berhenti sih enggak kebosen banget kayak wah tiap hari review tiap hari pegang HP tiap hari mutan hati HP oke ya kalau kalian pikir itu asik enggak selalu sih apapun yang enak kalau di jalani terus tiap hari tiap hari pasti bosen juga tapi kalau bener sih enggak karena motivasi kita tadi itu kan ya kalau kita enggak nge-youtube kita mau ngapain lagi cuma kalau terpaksa nanti suatu saat youtube kacau sih itu baru dipikirin sih sekarang sama sekali enggak kepikiran supaya biar supaya biar enggak bosen biar enggak jenuh gimana biar enggak jenuh liburan atau tentuin aja kalau saya punya keaturan pokoknya tiap minggu harus ada satu kosong yang bener-bener jangan nyentuh sesuatu yang berhubungan sama youtube jadi jadi ya hari yang kosong itu bisa dipakai buat yang lain hobi contohnya enggak ngerjain apa-apa sama sekali jadi pikiran lebih plong aja biasanya ngapain tidur enggak ngapa-ngapain kayak bareng aja udah melihat internet udah enggak ada tujuan enggak ada ngapain kadang asik sih kayaknya lazy time ya lazy time kayak Bruno Mars kan mau ngangke telepon aja males kalau lo ngapain bau pas mosen bau pas mosen bau pas ngegame kalau ngegame oh ada PS tadi kalau game PC enggak ya enggak PC nya udah ngekuat oh iya ngapain sih jangan lihat foto dong buat ngegame enggak enggak oke 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 cukup lah ya cukup asik hmm hmm petisnya belum masuk ya belum kayak kamu oh hmm iya petisnya memang awalnya guli dulu kayak barbecue lama-lama petisnya mulai ya dia mulai masuk oke halo 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 minum minum itu ada susu loh hmm ada coke ada coca cola juga tapi kayaknya susu paling efektif gue kayak buka dulu masuk minum wah dingin nasi dari michael alexius oke gue kenapa kok kepikiran bikin channel review tentang gadget dan kawan-kawannya hmm dan kenapa channel youtube nya dikasih nama gadgetin hmm kali kan gak gaming kenapa tapi sekarang kenapa gadget kenapa gitu sebenarnya dulu saya bukan tipe orang yang kalau ngeliat saya pes SMA orang gak bakal ada yang kepikiran saya bakal bikin youtube soal gadget gak mungkin soalnya saya dulu bener-bener gaptek photoshop gak bisa internet gak tau cara pakenya namanya google doang dan gak tau cara pake google tapi semua berubah sejak bukan negara api negara apinya ya tapi semua berubah sejak saya dulu kan saya dulu kan saya dulu kan saya iya dulu kan sambil tumil gak hahaha gue kan pas kuliah saya sistemnya satu kamar dua orang karena kayak asrama gitu lah dan teman teman sapa serama itu teman dari palembang juga sama penel sekelas juga dan dia itu bener-bener gi jadi saya ketuluhan lah sama dia dia sering ganti hp saya sering lihat wah kayaknya menarik nih terus melihat punya dia aja yang tertarik pakai komputer atau editing apa-apa juga semuanya belajar dari dia cara dia bukan belajar dari dia pokoknya cara dia itu semuanya digugling jadi memang itu harusnya gak ditanya lagi sih caranya gimana googling aja jadi misalnya kalau tanya soal hangga apa googling aja kalau caranya gimana googling aja kalau gak ada di google jaman sekarang kayaknya berarti informasi itu mahal yang dicari kalau informasi biasa harusnya di google nah sejak saat itulah ngelihat teman saya jadi tertarik sama gadget dan ngelihat youtube di luar negeri kayak mkbsd kayaknya asik banget bikin video soal gadget ya jadi saya coba-coba aja kebetulan punya teman juga di kelas kuliah lama-lama kalau ngomong pedasnya agak ilang oh gitu ya jadi triknya kayak gitu ya ya moce aja terus nah jadi teman-teman di kampus karena kami jurusan DKV jadi mereka punya SLR saya juga jadi ingat-ingat ke SLR bisa minjem kamera sama mereka karena saya gak punya kamera dulu jadi ya semuanya kayak bisa secara gak langsung ngedukung saya gitu jadi tanpa lingkungan saya saya yang kepingin ini pertanyaan ke enak untung ayamnya enak buat di ricis tinggi bawah oke level 3 kayak di endorse ya? semoga enggak tapi tapi kalau minat di bawah tuh oke pertanyaan ke 6 ya? enggak agak terkejut sih eh? kecut? terkejut terkejut kiranya level 3 ini udah pedes taunya masih bisa tangguh ya? eh tapi 2 ini pas gue udah buka nyeri banget gimana oke langsung pertanyaan ke 6 dari Alkuwarism ya oke gimana keseharian seorang youtuber hmm makan ricis terus jadi keseharian seorang youtuber mampirin youtuber lain mampirin youtuber lain terus itu apa hubungannya? ya kayak gitu youtuber tuh tiap hari mikirin bikin video apa bikin video apa bangun bikin video kelar mana bisa nyantai harus udah mulai mikir wah selanjutnya bikin video apa 2-3 video ke depan bukan video apa selanjutnya dan kalau nyantai ya makanya tadi saya bilang otak harus dipikiran harus di refresh refresh sehari lah atau setahun dua kali refresh seminggu kosongin pas lebaran atau akhir tahun balik ke kampung ketemu keluarga refreshing jangan mikirin sama sekali tapi kalau udah enggak lagi kosongin pikiran kayak gitu itu ya karena saya enggak punya hobi lain enggak punya kerjaan lain ya dan saya senang bikin video walaupun kadang-kadang memang bosen tapi karena saya senang ya saya enggak pasal bikin video dipengen banget gitu sentiasa maka ini enggak enggak senjata sama jadi enggak buri dulu lama-lama baru kudus tapi ini jadinya kebanyakan jadi sausnya kurang mau oke oke sudah mulai keluar oke oke Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rifai Kayaknya ini nggak jawab tuh Eh? Yang ini biasa, yang ini mulai nusuk Oh, mulai menusuk-nusuk Kak, ini kan nyebar rata, tapi ini kayak Iya, ini mulai nusuk lidah bawah Oh iya Kalo ini nusuk, yang kelima ngapain? Mungkin nyebar dan nusuk ke semua ini, sampai leher kali Tapi, gue terkejut semua Tapi tenang, kita udah sedia pedi nggak kak? Pada bitadin Gue kirain dari penampilan tadi, kayaknya bener-bener parah Tapi, emang lebih gue Nggak separah yang gue kirain Oke, pertanyaannya ya Rifat2627 Bang, apa perbedaan setelah menjadi Youtuber Dengan sebelum jadi Youtuber? Yang pertama Pemikiran kayak tadi, yang Seharian mikirin konten terus Dan itu yang pertama Yang kedua Karena Bisa dibilang, penghasilan dari Youtube Ini sekarang bibir yang mulai sakit Oh, bagaimana Bangnya nggak ngusuk semua kan Oke, yang kedua ya Karena penghasilan dari Youtube itu, ya lumayan lah Bisa dibilang Memang di atas rata-rata saya nggak bisa bohong Ya, jadi Saya nggak terlalu banyak mikirin Soal Kondisi keuangan lagi Dulu waktu kuliah, sehari Saya beli nasi untuk pagi-pagi Lauknya doang, nasi saya masak Ya... Pake kecap Nah, lauknya itu gue beli double Terus buat siang sama malam dingin nggak masalah Kalau udah sore Lauknya gue masukin ke rice cooker lagi Saking pengen emang Jadi lauk 10 ribu aja Nasi, karena nasi beli sendiri Masih sendiri murah, jadi total nggak sampai 20 ribu sehari Itu selama 2-3 tahun pas kuliah Tapi pas udah ada Youtube Ya... Bisa dibilang Kayak orang kerja lah, tapi... Lalu dulu kan belinya nasi uduk, sekarang belinya apa? Sekarang belinya nasi padang Ya... Saya mau ngobin nasi padang ya Ya... Dan... Dari pola makan jadi lebih bebas sih kayak Nambah rendah nggak masalah, nambah ini nggak masalah Tapi... Nggak setampil lebih dari... Ini kok lama-lama malah tambah pedes ya? Tadi ini... Lama-lama hilang dan tambah pedes? Level 4 ini Oke... Jadi... Ya... Kedua... Kondisi keuangan Pertama dari... Pikiran memang yang ditambah itu tapi kompensasinya oke Yang ketiga... Nggak ada sih kayaknya cuma itu gaca perubahannya Mungkin saya jadi... Jadi terkenal ya? Enggak... Ada sih tadi Terkenal nggak terkenal sih Terkenal dalam hal-hal dulu Kalau... Kalau ngomongnya... Ngomongnya mulai Tadi pas gue keliling... Keliling Monumen Satu Maret itu... Satu Maret itu ada orang samperin kenal Oh... Ya satu aja Nggak seterkenal artis Tapi... Di tempatannya kayaknya jarang Kalau terkenal... Nggak ngasah kayak gitu Gue malah nggak pengen... Terlalu... Wah... Kemana-mana dikenal nggak pengen Pengennya jadi... Biasa aja... Dikenal subscriber aja udah cukup banget Karena... Kalau semakin lembang... Bagus... Tapi kalau langsung meledak langsung... Tiba-tiba terkenal banget... Kayaknya bukan gaya gue sih... Tiba-tiba... Kemana-mana di samperin orang... Di ajak apa... Ya... Seneng sih tapi... Kejar paparazzi gitu Oh nggak lah... Itu artis pun... Tapi... Ya... Low key aja lah... Itu biasa aja lah... Kalau soal... Tenar nggak tenar... Gue pengen yang biasa aja... Yang penting video jalan terus... Tenar nggak tenar... Gue nggak betulih Nice Iya dicocok Oke... Yang minimal... Begitulah... Tapi kalau... Bisa sembarangan beli HP kayak... Wah Rizer keluar beli... Ini keluar beli... Ini keluar beli... Enggak... Itu sebenarnya... Saya harus bener-bener ngitung... Ini harus kejual dulu... Biar... Tuitnya... Balik lagi... Biar bisa dibeli yang baru lagi... Kalau... Itu... Kayaknya bakal... Ada hubungan sama pertanyaan yang lain sih... Tapi... Itu nanti aja... Itu iPhone 10 hanya mikirnya 2-3 hari... Dan untungnya... Dan bakal... Dan untungnya dipinjamin Uniquease... Kalau nggak... iPhone 10 mana jadi videonya... Next... Next aja ya... Iya... Dari Gumilang Indra... Oke... Kenapa awalnya bisa tertarik sama Gadget... Lah... Sama dong ya... Belum... Yang tadi... Yang kenapa jadi Youtuber Gadget... Kira-kira... Jawa ganti... Jawabannya kayak gitu sih... Ya... Kurang lebih jawabannya kayak gitu... Silahkan di... SR lagi... Titik merah... Ya... Kira-kira... Saya tertarik Gadget karena teman... Kalau nggak... Saya ini sebenarnya... Rumah saya yang di Palembang... Buatnya penasaran saya dari Palembang... Nah... Rumah saya yang di Palembang itu di kampung... Mainan saya dulu... Main layangan... Main napal... Lari-lari sampai semalam... Tapi... Sejak ke Jakarta... Sejak kuliah di BINUS... Buat yang tanya juga... Kuliah di mana... Saya kuliah di BINUS... Jurusan... Aniptik HP Animasi... Kalau pedes... Gue jadi lebih... Ngerak ya... Ya... Lebih ngerak... Apa aja di... Keluar-keluarin... Jadi... Mau mikir... Bahasa yang... Muter... Halus dan... Dreamy kayak... Dreamy... Diplomatis gitu... Nggak... Langsung to the point aja... Kuliah di BINUS... Jurusan animasi... Dan saya dapat pengaruh banyak... Soal gadget dari sana... Soalnya anak BINUS memang... Senang main Dota... Senang... Kalau lagi nongkrong... Naptop semua... Sekarang mungkin mainnya Mobile Legends sih... Tapi... Pengaruhnya banyak dari sana... Kenapa saya suka gadget... Karena... Dipengaruhin teman kuliah... Oh ini ya... Ada tambahan lagi nih... Nah yang simple... Dari Dewa Aditya... Nah David... Kalau masen bubur ayam... Diaduk dulu atau langsung dimakan? Tergantung mood... Kalau lagi pengen fancy... Kalau lagi pengen sok-sok bangsawan... Pengen dipisahin... Wah jadi... Atasnya tetep rapi... Tetep apa... Pisahin... Tapi kalau lagi pengen cepet... Aduk aja... Biar semua... Makannya pakai... Gak pul sendok? Tapi pisau sekarang... Enggak... Eh... Pisau sendok... Sendok doang... Gubur... Mantep... Bubur ayam enak banget... Saking... Pedasnya... Lebih kuat... Sampai kerasa agak pahit... Wah pahit dong... Ilsa... Oke... Tanyaan... Dari Agustian 3786... Makanan kesukaan abang apa? Ehm... Banyak... Maso... Makanan kesukaan abang apa? Miaya... Nasi... Oke... Nasi goreng... Nasi padang... Pokoknya makan di Indonesia... Gue seneng banget... Gue nyadar ini... Sejak... Gue... Gue ke... Luar negeri... Waktu itu contohnya... Ke Makau... Ke Hongkong... Atau ke Singapura... Yang detail itu... Yang Singapura... Makannya memang enak... Sekali... Tapi pas cowok makan lagi... Langsung bosen... Gak enak... Tapi... Pas makan itu... Pas bosen... Tiba-tiba kepikiran... Ehm... 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 Kepikiran langsung... Kepikiran makanan di Indonesia... Apapun nih... Makanannya... Bakso... Bakso mantep... Sebutin nih... Sate... Soto... Yang paling favorita banyak... Yang gak bakal bosen... Hmm... Bakso... Bakso... Kecuali bakso... Ada satu... Bakso... Itu memang... Doper banget... Harum banget... Tapi... Itu bakso-nya aneh-aneh... Harumnya karena... Kaldunya kentol banget... Sampai minyaknya banyak banget... Selesai makan... Lebih serap dari sekarang... Bakso... Oke... Kayaknya bakso... Oke... Sama indomie... Jangan lupa ya... Indomie... Seleraku... Seleraku... Oke... Hehehe... Oh... Ternyata... Gue lumayan bisa tahan... Walaupun ini kecil... Tapi gak masalah... Ini lumayan tebel sih... Coatingnya... Oke... Kalau makan... Dada semua yang gede-gede kan... Udah kenyang gue... Udah kenyang? Udah keisi... Masa sanggup? Hah? Masa sanggup? Sanggup... Ya terakhir... Terakhir dihabisin... Oke... Ini yang terakhir nih... Sampai bisa netes... Sampai bisa netes nih ya... Ini gak rekayasa ini... Ini lima ini... Gue seliur gue... Sampai harus kompensasiin pedesnya... Misalnya kita lihat... Besok pagi dia... Enggak sepedes itu... Tapi... Lama-lama... Karena gak minum banyak... Mungkin... Enggak separah... First we fish sih... Kayaknya itu parah banget... Ini habis... Ini yang dihabisin gak? Udah... Enggak... Udah selesai ngejual... Bang... Kemana semua HP abang... Yang... Unbox... Dijual... Oh yang diunbox... Jadi kalo diunbox... Dijual kemana? Nah... Ini... Nganjutin pertanyaan yang tadi... Waduh... Nyambut layang lagi... Terusnya... Jadi... Ini banyak banget yang nanya... Di Instagram Stories... Di... Youtube Comment... Bang... Kalo udah selesai direview... Jual ke saya dong... Atau bang... HPnya banyak banget... Duitnya dari mana? Bang... HPnya... Di lemari ada berapa bang? Sebenernya... HP yang ada di lemari itu... Enggak nol... Tapi... Empat... Tiga atau empat... Nah... Yang tiga atau empat itu... Bakal jadi nol... Karena semua HP yang saya... Habis review... Saya jual kecuali... Daily Driver... Dijualnya kemana? Dijualnya... Di... Kadang di Instagram... Yang sering fold Instagram... Pasti... Pernah lihat saya... Tulis sale... Sale... Terus... Selanjutnya ada jualan HP... Second... Nah... Terus... Abis... Itu... Sering juga saya titipin... Di tokonya... Tokopedia-nya... Sopat HP... Link selalu saya taruh di bawah kalian aja yang... Enggak... Baca... Yang nanya-nanya itu pasti... Enggak baca... Kolom deskripsi... Selalu ada itu... Dan kalo di toko Sopat HP nggak ada... Berarti saya lagi... Berarti saya... Berarti saya lagi nggak jual... Atau udah kejual... Itu aja sih... Pokoknya... Kalo ada... Berarti ada... Kalo nggak ada... Berarti nggak ada... Ya gitu aja... Kalo... Lagi ada di toko Sopat HP... Silahkan dibeli... Kalo nggak ada... Jangan... Nge-recokin sobat HP... Jadi... Kasian juga... Saya udah nitip dia... Tapi ditanya... Terus bang HP ini mana... HP ini mana... Kalo nggak ada... Gak ada... Gitu aja... Jadi buat yang nanya... HP habis di unbox... Di review kemana... Saya jual... Buat tadi itu buat... Buat beli... HP baru... Buat diputar lagi duitnya... Dan... Ya... Kalo ditumpuk juga ngapain kan... Saya bukan... MGPSD... Atau apa... Yang modalnya udah... Sampai gimana... Udah bisa beli mobil... Udah bisa beli apa... Sama sekali belum... Jadi... Duitnya selalu harus saya puter... Jadi... Gak mungkin saya simpen HP... Apalagi yang mahal... Justru semakin mahal... Semakin cepet dijual harus... Biar bisa beli HP yang mahal... Boleh ditawa nggak? Eh... Biasanya harga yang dipatok... Udah lebih murah... Jadi... Jangan... Udah netgun... Udah netgun... Udah netgun... Jangan afgan dong... Afgan... Sadis... Afgan kan... Waduh... Oh nggak... Kenapa? Biar ini tempat kayak gini... Jadi... Ya udah... Jadi... Udah 10 pertanyaan... Tinggal... 190 pertanyaan lagi ya... Itu... Rata-rata nanya nikah... Tinggal di mana... Sama spesifik penghasilannya... Berapa... Itu... Nggak perlu dijawab lah... Ya gitu aja... Ya... Silahkan ditutup... Hoss... Silahkan ditutup... Oke... Sekian... Siap ya... Siap ya... Nanti aku panggilin kamu lagi... Ini... Kalau sering makan indomie level berapa yang langsung cabai rawit itu lebih parah sih... Karena itu cabai beneran ya... Cabainya sampai banjir cabai itu lebih parah sih... Ya gitu aja... Aku ngeri ya... Ya... Hah... Aku ngeri ya... Ya... Nggak apa kok... Bentar lagi... Mungkin mereka udah nonton dulu... Mungkin mereka udah nonton... Oke... Kok panah dong... Oke... Tratis challenge lumayan asik... Sangat manly sekali ya... Yang... Orang Indonesia artinya lebih... Gampang... Karena... Kalau kalian nggak kuat lambungnya nggak usah... Iya... Jangan... Try this at home... Tapi sesuaiin aja... Don't try this tau... Jadi yang... Tanpa... Topping... Atau yang... Ya... Posingnya yang gede-gede... Jangan... So-so-an gitu... Ini kan have fun doang... Tapi... Biar formatnya lebih asik... Enjoy nih... Walaupun tetap bisa... Enjoy... Biarnya so... Oke... Gitu... Oke... See you again... Thanks...